Halo guys, video kali ini saya akan membahas tentang iPad Mini 5 So, iPad Mini 5 ini sekarang harganya sudah mencapai 4 juta teman-teman Tentunya unit ini adalah unit second bekas pemakaian orang Dan orangnya bilang sih dia makanya selama 2 bulanan So, dengan harga segitu saya rasa ini cukup bisa kalian pikir-pikirkan Eh, selamat berhunting dan mari kita lanjut ke kontennya Nah, di dalam box putih ini ada lagi box yang dibungkus dengan bubble wrap dan dipester semacam ini Jadi ini lumayan aman ya untuk pengirimannya, kita tutup dulu Nah, sekarang saya akan membuka bungkus dari bingkisan ini Pastinya ini isinya iPad Mini 5 ya Kalau nggak saya akan tukar kembali dong Lanjut, ini iPad Mini 5 ini sudah pernah saya bahas ya Ya mungkin di tahun 2020 kemarin dan saya udah buat videonya masih ada di list bawah Dan penontonnya pun juga lumayan rame Tapi karena suatu hal saya harus menjual kembali iPad Mini 5 itu Dan sekarang saya membelinya kembali karena ya iPad Mini 5 ini cukup berkesan ya buat saya Karena dia bentuknya kecil, powerful dan untuk bermain game itu Apalagi teman-teman yang suka banget bermain game PUBG itu Ini iPad Mini 5 ini harus teman-teman lirik kembali Karena dia masih menggunakan chip Abionic yang 12 ya Yang sama dipakai dengan iPhone XR ya setau saya Untuk iPhone XR sendiri harganya juga sudah lumayan ya 5 jutaan Dan itu pun yang garansi internasional ya bukan e-box Dan ini adalah isi dari box tadi Ini adalah unitnya OUCH Dan kita dapat sebuah flip cover Ini salah satu kelebihan kalau misalnya teman-teman beli unit yang second atau bekas pemakaian orang Biasanya dapat seperti ini Dan ini bahannya lumayan halus agak premium dan desain by ESR ESR ya Buat teman-teman yang tahu harganya silahkan tinggalkan komentar di bawah Kita singkirkan dulu Saya akan cek isi dari box ini teman-teman Oke jadi sudah gak ada green pillnya ya Karena ini udah bukan barang baru lagi Terus yang menyenangkan Oh ini dia Masih dibungkus dengan rapi ya Oh bagus banget Jadi feel unboxingnya masih terasa banget Walaupun udah gak baru lagi Tapi kabelnya ini udah mulai usang ya Ya semoga aja masih berfungsi dengan baik Karena teman-teman pasti tahu ya Untuk kabel charger iPhone itu Apple itu lumayan juga harganya Walaupun bentuknya ya gitu-gitu aja lah Dan ini dia chargernya Untuk travel charge Ini kayaknya kalau gak salah 12 watt Ya coba saya lihat dulu Ini kletek dulu Ya ini 12 watt ya 12 watt Dan kita simpulin semua kembali Jadi saya akan coba buka kletekan ini Untuk ngecek kondisi dari iPad mini 5 ini Semoga aja gak ada lecet Dan lebih baik lagi Kalau bentuknya seperti baru kembali Oh masih berkilau banget Ya logo keramik di belakang ini Waduh mantap sekali Dan warnanya pun sama Dengan apa yang saya pernah beli kemarin Karena warna silver itu Lebih Lebih matching aja gitu Di depannya Oh bener Ini udah dipakaikan Tempered glass Mungkin yang kayak kertas itu Saya juga gak tau namanya Teman-teman yang tau Saya akan tinggalkan komentar di bawah Bagian atas mulus Bagian sampingnya juga masih mulus banget Dan Saya pastikan disini gak ada goresan sama sekali So Di harga 4 juta Dapat bentuk yang seperti ini Saya rasa ini masih mantap banget ya Nah sekarang saya coba nyalakan Jadi jangan seneng dulu Kita cek dulu semuanya Oke Untuk logo Apple nya masih Udah muncul ya Berarti udah Mulai Nyalam Dan Saya akan coba setting Disini ada beberapa Bahasa Kayaknya kita harus ke Bahasa Indonesia aja Oke lanjut Sambil nyeting-nyeting Saya akan ceritakan Kenapa teman-teman harus Membelinya sekarang Oke Jadi Saya beli iPad mini 5 Itu dulu baru Dan harganya itu 5 juta 500 Di tahun 2020 Kalau gak salah Dan sampai sekarang Itu harganya bukanya turun Malah stabil Dan beberapa Kadang Harganya naik sampai Hampir 6 juta Untuk iPad mini 5 Ini dia Harganya itu gak turun-turun Nah sekarang saya akan Cek Dia udah menggunakan IOS berapa Disini Dia menggunakan Yang terakhir ya Umum Oke Disini dia menggunakan IOS yang 14 42 iPad mini 5 Bergenerasi kelima Dan ini adalah LLA Berarti dia Garansi inter No problem Karena Ya iPad itu gak menggunakan Sinyal Seluar Jadi aman-aman aja Dari Pemblokiran Jadi alasan Saya membeli iPad mini 5 Sekarang ini Sekarang saya perlu Sebuah device Yang enak Dipakai bermain game Dan Bisa dipakai Untuk Editing video Dan Ya itu aja Dan ringkas Untuk dibawa Kemana-mana Kalau ya Teman-teman Ada yang mau ditanyakan Silahkan tinggalkan Komentar di bawah Dalam video selanjutnya Saya akan membuat Video tentang Komentar V iPad mini 5 ini Dan ini adalah Flip cover gratisnya Lumayan premium Dan saya suka Oh dia sudah Magnetic ya Kalau dibuka langsung Menyala gitu layarnya Oke Sekian dulu video Unboxing kali ini Sekian lagi Kalau teman-teman suka Silahkan tombol like-nya Dan Subscribe channel ini Dan seberkan ke teman-teman Kalian Oke Sampai ketemu di video langsungnya Dan Sulu disini Sampai ketemu di Video selanjutnya Dan Happy next day Bye